Terungkap, selain ponsel, akun Instagram dan email milik jurubicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wijaksono, juga disita oleh penyidik. Informasi itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers TPN pada selasa 30 Januari 2024. Saya tidak day to day ikut dalam handling penanganan kasusnya. Ada teman-teman di sini ya yang menangani itu. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa statement dari apa yang terjadi terakhir ini tahun kasus Aiman. Terutama proses penyitaan yang dilakukan terhadap HP, terhadap akun Instagram, dan juga email dari saudara Aiman. Menurut Todung, proses penyitaan itu keterlaluan dan tidak wajar. Sebab status Aiman saat ini masih sebagai saksi, belum menjadi tersangka. Todung mengatakan bahwa penyitaan itu didasari dengan adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Todung menyebut polisi tidak memberikan salinan berita cara penetapan itu kepada Aiman maupun kuasa hukumnya. Todung lantas menganggap tindakan itu merupakan bentuk intimidasi terhadap Aiman. Todung bahkan menyebut baru pertama kali mendengar adanya polisi yang melakukan penyitaan terhadap akun Instagram milik seseorang. Maka deputi bidang hukum TPN itu menganggap tindakan tersebut sudah berlebihan dan tak masuk akal, di mana seorang saksi diperlakukan seperti itu. Todung memahami jika pihak kepolisian berusaha ingin mendapatkan bukti, tetapi TPN mengaku keberatan jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai. Todung menegaskan pihaknya tidak menerima prosedur yang telah dilakukan polisi terhadap Aiman, sehingga TPN akan membuat laporan kepada Propam Polri dan mengajukan peradilan atas proses hukum tersebut. Menyatakan sikap kritis, menyatakan ekspresi opini-nya, supaya tidak diperlakukan seperti ini. Nah kami sudah sepakat di tim, akan menyampaikan pengaduan kami kepada Propam, kemudian juga akan menyampaikan laporan ke Kompolnas, kemudian ke Ombudsman, ke Kompolnas HAM, dan juga dalam waktu dekat kami akan mendaftarkan uka peradilan. Sebelumnya, Aiman melakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat 26 Januari 2024. Namun, dalam pemeriksaan sebagai saksi, penyidik justru sudah menyitap ponsel Aiman. Diketahui, Aiman dilaporkan oleh enam aliansi masyarakat pada 13 November lalu. Hal itu buntut Aiman yang mengatakan bahwa ada Oknum Polri yang diduga berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!